Mengemaskan, ini kondisi wajah Betan Peto imbas perbuatan Tania dan Talia. Wajah penyanyi Betan Peto dicorat-corat oleh dua adiknya yakni Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Aksi anak-anak perempuan Ruben Onsu dan Sarwenda itu terekam dibagikan di Instagram sang ayah. Kamis 5 Agustus 2021, Betan Peto atau yang kerap bisa Pak Onyo, remaja 16 tahun itu hanya bisa pasrah atas perbuatan Cici dan Tania. Sebagai kakak tertua, Onyo ingin menyenangkan hati dua adik kesayangannya. Inilah penampakan wajah Betan Peto setelah digambar oleh sang adik. Diketahui, Betan Peto memang sangat mencintai adik perempuannya seperti yang sering diajarkan oleh Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebagai orang tua, tentu ini jadi tugas penting membentuk kepribadian para buah hatinya agar saling mengasihi satu sama lain. Kokonya pasrah aja kalau udah adiknya yang minta terang Ruben Onsu dalam caption unggahnya. Gendati dicorang-coreng namun tak melunturkan ketampanan dalam diri Betan Peto. Putra asal Musa Tenggara Timur itu masih tampak maco dan kece. Warganet yang satu dan lainnya saling memuji sikap mulia yang dilakukan oleh Betan Peto. Begitupun dengan ayah Ruben Onsu yang juga demikian. Kakak The Best Komentar akun Febilerons Onyo emang kakak terbaik semoga Onyo selalu menjadi penjaganya Cici dan Tania. Komentar akun Lenatin Walau cemong gitu muka Onyo tetap handsome deh. Komentar akun Wuxiang Chou. Betan Peto pun beraksi atas perbuatan Talia dan Tania. Mukanya digambarin sama dua kesayangan Onyo dengan emot hatinya ungkapnya dalam postingan di Instagram Betan Peto. Momen ini diabadikan Onyo, mereka bertiga saling tersenyum ke arah kamera. Petran, Talia, dan Tania saling menyendirkan kepala lalu bagikan senyuman manisnya. Terima kasih telah menonton!